Sebenarnya ada, kalau saya nih ya, ada lagi beberapa poin penting. Ini Mbak Gris dan Samara. Ini kok kompak banget ya barisan sini sama sini. Saya ingin nambahkan. Kompak kali. Jadi, kalau kita bicara tentang adab, ya kan. Ada ketum PSI dulu bilang Pak Anies pembohong di depan Presiden. Kemudian memberi Pak Prabowo uwut kebohongan. Pemimpin pembohong. Ya kan. Lalu Samara, 23 Januari, nulis gini. Saya gak mungkin bersama Pak Prabowo. Karena saya tidak mungkin berada di barisan dimana ada seorang yang sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Siapa itu Bang? Samara yang ngomong. Jadi, itu lebih sadis menurut saya. Itu sadis. Oke, Samara silahkan. Saya mau jawab dua hal dulu. Kita kasih ruang dulu. Jawab dulu yang pertama. Pertanyaan saya, Anda bilang Gibran nyolot. Gak apa-apa. Bang Iqbal ini kebetulan maju di Jakarta Selatan. Satu-satu dulu Bapak Bapak. Jadi, kita beri tepuk tangan. Kita kasih ruang dulu. Siapa tahu Bang Iqbal akan dapat suara besar di daftar saya dulu. Silahkan Samara. Bisa jawab gak pertanyaan saya? Nyebut Gibran nyolot dan harus diberitahu. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama adalah semua orang bicara soal Mas Gibran katanya tidak santun dan lain sebagainya. Ketika Mas Gibran berbicara hal yang sangat penting, hal yang sangat substantif terkait green inflation, Pak Mahfud menjawab itu dengan pertanyaan recehan. Padahal itu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat-sangat relevan di masa saat ini ketika transisi energi yang menyebabkan... Tidak, lo tanya-tanya itu. Satu, saya tadi yang lain bicara saya tidak pernah memotong. Saya izinkan saya berbicara selesai, nanti silahkan ditanggapi masing-masing ya. Yang kedua, memang ada orang yang senang hidup dalam perpecahan, ada orang yang senang hidup dalam persatuan. Kalau saya memilih hidup dalam persatuan. Kemarin saya hadir dalam sebuah acara di mana Pak Prabowo menyatakan, kita harus menang tanpa ngasorake, menang tanpa menyakiti. Pak Jokowi itu menang tanpa menyakiti, mengajak Pak Prabowo gabung ke dalam pemerintahannya. Dan Pak Prabowo berjiwa besar untuk bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya ini siapa? Kita ini semua siapa? Kalau dua tokoh besar itu bisa bergabung, mencontohkan kepada kita bahwa persatuan yang paling penting, kebersamaan yang paling penting. Siapalah kita ini semua. Kita semua berkontestasi disini. Kita semua berkontestasi disini. Kita semua berkontestasi disini. Kita tentaskan sama Radu, Bang Iqbal. Jadi kita semua sekarang sedang berkontestasi. Semua sedang berkontestasi. Selesai kontestasi, kita kembali berrekonsiliasi. Itu yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bayangkan, kalau ketika COVID-19, Pak Prabowo tidak bergabung dalam pemerintahan yang sama. Kemarin, sorry ya, kalau boleh saya mau kasih satu contoh. Mungkin disini lebih suka dengan narasi-narasi yang sifatnya heroik, merasa paling idealis. Tetapi kemarin Pak Prabowo memberikan satu cerita yang saya kira sangat penting. Ketika banyak orang yang mau mati untuk dia berjuang di tahun 2019 dan mendatangi dia bilang, Pak, saya mau mati untuk Bapak. Dan Pak Prabowo menjawab, tidak, kamu harus hidup untuk saya. Kamu tidak boleh mati. Akhirnya Pak Prabowo menyatakan, saya ingin bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Karena sudah cukup perpecahan ini, sudah cukup polarisasi ini. Ini waktunya kita bisa. Ini puluh saja lah. Ini kalau semua jawab. Saya mau, mau jelaskan juga. Gantian, Bang Angga, Bang Angga. Itu, memang hidup dalam perpecahan dan persatuan itu pilihan. Kalau kita kan milihnya persatuan. Nah, rasanya yang tadi Mbak Samara sampaikan. Itu kalau di Jakarta kemarin PSI juga lega dengar ini dengan Pak Anies. Mungkin di Jakarta lebih baik pemerintahan. Tapi kan pilihan partainya untuk beroposisi. Dan itu fine. Demokrasi itu perlu ada check and balance. Dan Pak Anies tidak pernah mempermasalahkan sikap PSI kepada beliau selama lima tahun. Kita masuk ke debat cawapres, Mas Angga. Nah, ini masuk ke intinya. Mas Angga, PSI tidak pernah menyerang Pak Anies yang kami kritisi. Kebijakannya. 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 Silahkan dicek-jejak di bawah partainya. Kita berani ke depan.